Intro Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan langkah strategis yang berkelanjutan dalam implansi daerah Edi Pratowo selaku Wakil Gubernur Kalimantan Tengah melakukan tanam perdana padi optimalisasi lahan rawa di Desa Sanggang, Kabupaten Pulang Pisau serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan rice to rice di Kabupaten Pulang Pisau Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan langkah strategis yang berkelanjutan dalam mengatasi inflasi daerah serta mewujudkan kemandirian pangan di Kalimantan Tengah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo melakukan tanam perdana padi optimalisasi lahan rawa di Desa Sanggang, Kabupaten Pulang Pisau serta melakukan peletakan batu pertama pembangunan rice to rice dan rice milling unit di Desa Pantik, Kabupaten Pulang Pisau dan di Desa Lempuyang, Kabupaten Kota Waringin Timur yang dilakukan secara serentak Rabu 3 April 2024 Wakil Gubernur Edi Pratowo mengatakan mewujudkan ketahanan pangan nasional berbagai upaya terus dilakukan di Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi salah satu sentra pengembangan padi melalui penerapan pertanian secara modern baik dari proses budidaya, panen, pasca panen pengolahan hingga menjadi produk siap jual Turut hadir pada kegiatan itu Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alam Syah Komandan Korem 102 Pacu Panjung Iwan Rosandrianto Sementara itu, Bupati Pulang Pisau mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Galimantan Tengah Sugianto Sabran atas inisiasi dalam percepatan hilirisasi komoditas beras yakni pembangunan RTR dan RMU di Kabupaten Pulang Pisau dan di Kabupaten Kota Waringin Timur dalam mendukung program ketahanan pangan nasional Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi khususnya Bapak Gubernur Bapak Haji Sugianto Sabran yang mana beliau sudah menganggarkan dan membangun hilirisasi di Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di Desa Pantik yaitu Race to Race yang mana ini mendukung daripada program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk keoptimalisasi lahan rawa sebanyak 21.000 hektare Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holti Kultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti mengklaim pembangunan RMU dan RTR diharapkan dapat mengakomodasi hasil panen dari Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sedangkan pembangunan rice milling plant di Kota Waringin Timur dapat menampung hasil panen gabah dari tiga kabupaten yakni Katingan, Seruian dan Kota Waringin Timur itu sendiri dengan adanya dibangun rice to rice sama RMP ini kalau rice to rice itu untuk mengakomodasi hasil panen dari Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau tadi disampaikan oleh Pak Wakku bahwa sudah dibangun jalan tembus ke Bataku sedangkan yang untuk RMP itu untuk mengakomodasi hasil panen dari Kabupaten Katingan, Seruian dan Kotim sendiri disana berupa gabah kalau ini nanti dari penggilingan yang rice to rice ini dari penggilingan kecil-kecil yang ada di sekitar sini itu kita ambil berasnya, kita proses menjadi premium sehingga penggilingan padi yang ada di sekitar sini tidak akan mati dari Kabupaten Pulang Pisau, Mario dan Asep, MMC Kalimantan Tengah melaporkan tabe Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.